Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi sahabat ekselen lainnya yang ingin soalnya baik itu matematika fisika ataupun kimia ingin dibahas di channel ini silahkan mengirimkannya melalui via WA yang ada di deskripsi di bawah Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian Nah kalau kita lihat soalnya ini masih tentang fungsi komposisi ya tetapi disini sudah ada tiga komponen ya ada fx maksudnya ada sudah ada tiga fungsi yaitu fx gx dan hx Yang ditanyakan adalah h bundaran g bundaran fx nah ini sangat gampang sekali untuk menuliskan rumusnya ini tinggal kena urutannya dari h gitu ya Jadi kita kan punya rumus dasar ya kalau seandainya g gitu ya g bundaran f yang apa maksudnya g bundaran fx nah dia kan akan menjadi g gitu ya g fx Nah seperti itu ya sama konsepnya juga seperti itu jadi h bundaran g bundaran f nanti dia akan sama dengan h nah kita buat kurungnya Nah baru kita isi g bundaran fx nah seperti itunya jadi biar lebih jelas nih kurung saya buatkan kurung siku ya Oke nah seperti itu nah nanti kita uraikan lagi nah sebelum kita uraikan Kita lihat lagi tadi sifatnya kan ini ya g bundaran fx sama juga dengan g fx nah jadi h nya masih di luar tadi h jadi ini kita uraikan lagi Menjadi g g gitu ya fx nah seperti itu Oke setelah bundarannya atau bulatannya hilang tadi baru kita masukkan nilainya jadi ini ada h kalannya masih di luar Nah ini ada g ya g kita masukkan fungsi fx nya fx nya itu kan adalah x kwadrat ditambahkan dengan 3x ditambahkan dengan 2 nah seperti itu ya Nah sekarang kita ganti lagi h nah disini sahabat ekselen harus perhatikan g ya ini kan fungsi g tetapi isinya itu adalah x kwadrat ditambah 3x ditambah 2 Kita lihat disini fungsi g nah disini kan ada gx gx nya itu adalah x dikurang 5 gitu ya Kalau disini x maka disini x tapi yang kita punya sekarang itu adalah x itu x kwadrat ditambahkan dengan 3x ditambahkan dengan Maka kalau kita lihat dari yang diatas tadi kan kalau x disini kan berarti disini juga x ya Nah maka kalau disini x kwadrat ditambah 3x ditambah 2 berarti x nya kita ganti dengan x kwadrat ditambah 3x ditambah 2 jangan lupa dikurang 5 Jadi ini sudah menggantikan nilai x yang tadi nah seperti itu ya kita pindahkan ke sini x kwadrat ditambah 3x ditambah 2 dikurang 5 nah ini sebenarnya masih bisa diselesaikan tadi ya Oke kita selesaikan disini saja x kwadrat ditambah 3x dikurang 3 oke saya ganti dulu kurungnya disini dikurangkan dengan 3 ya Karena min 2 kurang 5 itu hasilnya adalah min 3 nah seperti itu ya Nah apakah sudah selesai ya jawabannya belum ya karena disini masih ada fungsi H nya gitu ya Kita lihat lagi cek lagi fungsi H mulai saya keluarkan fungsi H nya disini Ada H x itu sama dengan 2 ditambah x kalau x disini maka dia x juga disini sekarang fungsi yang kita punya itu adalah fungsi yang ini ya Yaitu x kwadrat ditambah 3x dikurang 3 nah berarti kita ganti x nya ini dengan fungsi yang ada di dalam ini Berarti jadinya 2 ditambah x kwadrat tambah 3x kurang 3 maka hasilnya boleh x kwadrat dulu ditambah 3x Nah 2 ini kan bisa kita kurangkan dengan min 3 ya hasilnya adalah min 1 Maka jawabannya disini adalah x kwadrat ditambahkan dengan 3x dikurangkan dengan 1 Maka jawabannya disini adalah min 3x dikurangkan dengan 3x dikurangkan dengan 3x dikurangkan dengan 1